Intro Pengalamannya menjadi sutradara sebuah film pendek. Umai Sahab akhirnya dipercaya kembali untuk menyutradarai sebuah film layar lebar. Selain cerdas dan kreatif, pria berusia 20 tahun ini dinilai memiliki segudang ide cemerlang. Kendati demikian, rasa grogi dan tak percaya diri sempat merasuk dalam diri pemilik nama asli Muhammad Arviza Sahab. Film berjudul Kukira Kauruma ternyata mengambil kisah pengalaman dari penderita bipolar yang kini tengah marak diidap para selebritas tanah air. Seperti apa kisah yang dirasakan Umai saat mengerjakan proses penggarapan film yang diproduseri oleh Prilly tersebut? Idenya sebenarnya dari keresahan gue yang ngeliat makin banyak banget teman-teman gue atau lingkungan gue apalagi yang terdampak pandemi jadi tambah depresi, tambah stres, frustasi dan lain-lain gitu. Jadinya mungkin udah awalnya dari situ sih ngeliat keadaan sekitar yang akhirnya ngebuat gue semakin sadar dan semakin yakin bahwa gue harus jadi orang yang bisa menyuarakan hal ini ke orang banyak. Karena ya gue punya kesempatannya dan kenapa tidak digunakan lingkungan sekitar yang gue ngerasa kayak yang tadi sudah dibeberkan juga faktanya sempat kan. Kalau dari 4 orang mungkin ada 2-3 yang mempunyai kelainan mental gitu. Kesulitannya yang tadi kayak gue bilang sih sebenarnya adalah melawan diri gue sendiri karena tantangannya berat banget untuk gue pertama kali menjadi seorang sutradara karena biasanya kan ya main aja kan. Sempet mau nyerah juga di awal karena ngerasa kayak gue bisa gak ya gitu. Apalagi dengan kebiasaan gue sebagai pemain aja dateng ya gue baca skrip udah segala macam main pulang. Terus sekarang gue harus membedah skripnya cukup dalam sampai ke konteks-konteks yang menurut gue pemain juga mungkin gue gak punya. Gue nyaman berkarya sih gue gak milih gue kayak harus berkarya di mana atau sebagai apa gitu. Tapi selama konteksnya berkarya gue akan selalu nyaman sih. Yang pasti di dimanapun sih bukan sebagai sutradara bukan sebagai pemain aja. Jangan cepat nyerah dan jangan takut kalau direndahin di awal sih gitu. Karena gue mewajarkan banget kalau orang tuh punya pandangan yang tidak terlalu baik terhadap kita saat baru mulai untuk pertama kali kan. Jadi ya diwajarkan aja tapi terus berbuat yang terbaik terus bekerja keras. Untuk mendapatkan berita terupdate tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.